Anda kembali di Breaking News bersama saya Nadia Valeri, pemirsa saksi fakta Teguh Wijaya memberikan kesaksian dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus Fina dan Eki. Berikut kesaksiannya. Saudara Teguh, apa yang kamu ketahui tentang perkara terkait Saka Tatal dalam peristiwa tanggal 27 itu? Pada malam kejadian, apa yang kamu ketahui? Saya tidak tahu Saka. Tapi Teguh kenal Saka? Kenal. Nah, waktu malam tanggal 27 itu ketemu Saka, apakah ada Saka di rumah Pasren? Enggak ada. Kemudian apa yang saudara katakan pada perita-perita acara penyidikan tentang kehadiran Saka? Ya, Teguh cerita yang lima itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram, bilangnya gitu. Tumat ya itu. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga enggak tahu itu. Kamu di mana? Enggak menyebut nama Saka Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya, yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap ke bawah disitu tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar, menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Apakah betul? Betul. Jadi apa yang Teguh katakan di kepolisian saat itu? Tidak pernah? Iya, Bok. Sudah dicabut? Sudah. Di pengadilan? Kalau pengadilan belum. Waktu keterangan saksi di Polda atau di peradilan di pengadilan negeri Bandung? Kalau cabutnya baru di Polda aja. Tapi belum pernah ke pengadilan? Pengadilan pernah, cuman Teguh kan cerita, ya itu yang lima itu pas sampai di beli nasi kuning balik lagi ke rumah. Tadi terus itu diberhentikan. Kamu udah tidak sesuai dengan BAP. Saya ingat Teguh waktu di 2016. Dipulangi, yang pelan-pelan ngomongnya. Jangan gugup. Tarik nafas dulu. Waktu Teguh di pengadilan kan bilang bahwa Teguh itu jam 8 ke Warung Ibu Nining bertemu dengan Eka, Jaya, Supri, Eko, Eka, Teguh, Udin, Okta, Pram. Terus di rumah Ibu Nining, pindah ke rumah Hadi sekitar jam 9. Terus sekitar jam 9 itu Teguh beli nasi kuning, balik lagi sekitar 15 menit sampai ke rumah Hadi ketemu lagi sama yang 8 itu. Lalu Teguh sekitar jam 10 itu kembali, apa, tidurlah ke rumah PART. Tapi memang ada menginap di rumah PART itu benar? Benar ada. Pindah itu betul? Ada. Kenapa diingkari oleh KAPI dan PART? Ya, gak tahu juga. Kamu yakin bahwa mereka memang di rumah PART? Saya yakin. Ketika kamu mendengar PART mengatakan tidak mengenal dan tidak ada di situ, tidak ada nginap-nginap, apa tanggap pendapat kamu? Kan diingkari. Kan kamu ada di rumahnya PART, betul? Bersama 5 orang itu tanpa saka kan? Iya. Nah, terus PART tidak mengaku. Ya, Teguh tetap bilang tidur di situ, terus ya lalu diarahkan pulang ke rumah Pram. KAPI kenal? Hah? KAPI, anak PART. Ya, tahu aja. Cuma gak terlalu dekat. Oke. Ada yang mau tambah? Ditambahkan yang mulia. Juru bicaranya tetap seperti kemarin ya? Berapa orang? Tiga? Dua? Tiga. Tiga. Tiga.